Masa dari 12 itu gak ada yang apal? Iya, Judas. Enggak. Ini tanya nih, di zaman itu dulu. Rusak banget. Ya, ada yang apal sama. Judas? Judas. Terus ada... Apa kau Nat? Nah, sekarang itu paling rus. Dia penghianat. Karena itu ke paling apal. Nih, tolong ngomit. Enggak bener. Ini gak bener. Namanya itu kayak tokonya Judas ya? Kayak, uh. Ya enggak. Karena yang paling jahat itu biasanya yang paling dia. Kan ada Matius kan? Iya. Apa lho? Lho? Saya. Wah, itu itu pulang sendiri. Kasih nggak nih jadi minoritas? Kayak ada yang tau aja kayak makasih ya. Itu penting banget. Itu penting gak tau. Yohanes, ya? Yohanes, bener. Paya terus. Nah, di zaman itu lu gak tau sama sekali? Gak tau. Sama sekali. Cuma Judas aja. Udah. Lu rusak banget lu. Lu rusak banget lu. Lu rusak banget lu. Lu rusak banget lu. Tapi dulu ditanyainya kayak tiba-tiba, aku baru buka kertasnya loh. Kita kuruku langsung tanya, ayo baris pertama, 12 murid Yesus gitu. Nah, nah. Yudah. Sau gitu kan. Urut gitu. Urut. Urut absen apa urut abjad. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Gak tau. Misuk sama rumah soal kayak gak hafalin itu. Paling lemah lah. Aku hafalin kan dari, bayangin loh dari SD sampai SMT aku haspalin 12 murid Yesus. Balik-balik. Gak tau нормально. Io nccm. ikut suaminya dia oh beneran ini guru yang nyuruh 12 putaran lagi lu 12 putaran dendamnya ada enggak lu bayangin 12 putaran dia dateng lagi kan udah hafal gak taunya bukan 12 berikut Yesus 25 berikutnya dia kan gak hafal lagi putar berikutnya menguap 12 berikutnya dari kepala aku itu waktu lu lari dan lu apal 12 lu tanya mana bu guru ini si A gitu terus kayak time skip gitu loh sampai SMP apa-apa setelah berangkat tahun kemudian dia udah mualam rasnya memang kuat kuragama saya jadi muslim